Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada Salam jumpa bersama Amarket disini Hari Senin, hari yang penuh luar biasa Hari yang penuh dengan semangat Kita bertempur terus dalam dunia trading Oke rekan trader, hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Seperti biasa saya datang kembali lagi memberikan analis harian buat rekan trader Dan saya selalu berharap Bukan cuma saya tapi kami dari Amarket Selalu berharap apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya di Indonesia Oke rekan trader, hari Senin pergerakan pasien yang sangat luar biasa akan segera dimulai Dan untuk minggu ini hati-hati besok akan ada news Akan ada statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jeremy Powell Dan nanti hari Rabu akan ada data inflasi Jadi prinsipnya kita akan menunggu sampai keadaan itu dikeluarkan Arah pergerakan yang lebih pastinya ke depan seperti bagaimana Walaupun tendensi data inflasi masih terus tinggi Sehingga bisa membuat kenaikan tingkat suku bunga Pelemahan tingkat suku bunga agak ditunda Sehingga bisa memberikan sedikit pencerahan kekuatan untuk kenaikan dolar Amerika Tapi kita akan melihat semua nyarakan trader Mulai dari besok dan hari Rabu nanti Tapi sebelum kita masuk, mari kita lihat dulu Seperti biasa hari Senin Saya coba mereview lagi data-data yang akan coba terjadi pada minggu ini Oleh karena itu rekan trader Kita coba langsung ke platform Nah Untuk di platform, saya coba merekomendasikan Apa yang terjadi selama satu minggu ini Ya, untuk satu minggu ini saya masih tetap Untuk indeks luar Amerika Walaupun banyak memprediksikan dolar Amerika mengalami kenaikan Tapi saya bisa bilang bahwa tidak tertentu kemungkinan Dia mengalami pelemahan rekan trader Dan dia mencoba turun sampai di level 104 Walaupun masih juga punya peluang sampai di 105.819 Dan kan untuk euro angkel sam dolar Euro angkel sam dolar Di tengah persepsi penguatan yang saya ambil Tapi tidak tertentu kemungkinan bisa saja dia turun Karena data inflasi yang akan dikeluarkan pada hari Rabu nanti Selain besok ada statementnya Jadi dia berusaha sampai di seputaran 1.08316 dan nilai terendahnya di 1.0762 Begitupun juga ponsterling Penguatan masih dalam rangkaian persepsi saya Tapi sekali lagi saya bilang bahwa Pelemahan juga masih akan tetap ada Dan 1.24524 merupakan nilai yang bisa terjadi Dan untuk gold Seperti biasa gold saya memprediksikan Di tengah tendensi Di mana dolar Amerika meningkat Menguat di permulaan minggu ini Saya masih tetap bilang bahwa Gold ini masih bisa punya peluang naik sampai 2.392 Jadi akan menunggu sampai bagaimanakah dia bisa naik lebih tinggi lagi Apakah dia bisa menembus 2.432 Seperti apa yang saya prediksikan Kita akan lihat bersama-sama Rekan Trader Walaupun tendensi pelemahan masih bisa terjadi Dan dia bisa jatuh sampai di posisi 2.282 Dan untuk USDN Jepang USDN Jepang kalau kita lihat Rekan Trader Peluang penguatan masih tetap ada Walaupun penguatan dia ini paling maksimal itu sampai di 157.683 Tapi tendensi pelemahan sangat besar Dan tidak tertentu kemungkinan Dia akan turun sampai di posisi 152.493 Oke Rekan Trader Tadi adalah rangkaian analisa yang coba saya bawakan selama 1 minggu Yang telah saya sampaikan pada hari kemarin Dan biasanya untuk hari Senin saya coba mengulang lagi Dan sekarang kita coba masuk di Tema harian kita pada hari ini Untuk tema harian kita pada hari ini Masih tetap seputar emas Karena saya senang dengan emas Tapi gigi saya bukan gigi emas Saya senang dengan emas Karena emas ini merupakan aset yang seksi Untuk diperdagangkan Oleh karena itu tema hari ini masih tetap seputar emas Tentang emas kehilangan momentum menjelang pernyataan The Fed Ini harap diperhatikan oleh Rekan Trader semuanya Emas kehilangan momentum menjelang pernyataan The Fed Kenapa saya angkat tema itu? Karena Rekan Trader Tema ini saya angkat Karena besok pukul 21.00 Waktu Indonesia bagian Barat Jeremy Powell akan menyatakan statement Dan statement ini ada hubungan keterikatannya dengan Data inflasi yang akan dikeluarkan pada hari Rabu Nah emas turun pada saat ini Karena pasar mereaksi akibat Data inflasi yang diperkirakan masih tetap naik Sehingga membuat Sikap hawkis masih akan terus terjadi Hal ini juga diperkuat oleh Pernyataan dari beberapa gubernur sentral bank region Mereka dari setiap pernyataan yang mereka lakukan Mereka memang menyatakan bahwa Pelemahan tingkat suku bunga memang pasti akan terjadi Akan tetapi di situasi seperti kayak gini Dimana data inflasinya yang masih tinggi Dan diperkirakan pun juga masih tinggi Inilah yang menjadi alasan kenapa Emas di permulaan minggu ini Agak sedikit mengalami pelemahan Dan setelah nanti Statement yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell Pada besok hari pukul 21.00 Waktu Indonesia bagian Barat Dia sudah bisa menjadi trigger Bagaimana arah pergerakan ke depan Dan nanti disahkan lagi oleh Data inflasi yang akan dikeluarkan pada hari Rabu Dari situlah kita akan bisa melihat apakah Data inflasi yang dikeluar ini Makin sedikit tinggi atau masih sama seperti biasanya Dan inilah yang menjadi alasan kenapa Dari data inflasi ini Akan dirumuskan untuk pemangkasan tingkat suku bunga oleh DEP Kita tahu semuanya bahwa Bulan Maret tidak jadi Bulan Juni tidak jadi Bulan September dipredisikan sekitar 80% Nah disaat itu baru bisa diturunkan tingkat suku bunga Di dalam menjelang pelemahan tingkat suku bunga tersebut Pasar akan selalu bergejolak Dan walaupun sekali lagi Tendensi hawkis yang digaung-gaungkan oleh Gubernur Sentral Bank region Akan tetapi Jeremy Powell Masih ada sedikit harapan untuk menyatakan dovish Oleh karena itu rekan trader Apabila ini terjadi Sesuai dengan prediksi yang dilakukan oleh pasar Artinya emas punya peluang yang besar Mengalami sedikit koreksi Atau sedikit melemahan Ini adalah hal yang wajar Dan dia akan menunggu momen yang luar biasa Untuk dia bisa naik kembali lagi ke Sona 2004 Oke rekan trader Demikianlah tema harian kita pada hari ini Dan sekarang kita coba langsung masuk di analisa teknikal Seperti biasa rekan trader Analisa teknikal ini kita akan mulai dari Indeks dolar Amerika Kita akan coba langsung Oke indeks dolar Amerika saat ini Kita coba langsung buka Oke Ini adalah indeks dolar Amerika Dan kita akan coba langsung masuk di indeks dolar Amerika Oke indeks dolar Amerika pada saat ini rekan trader Kalau kita lihat dengan jelas Pergerakan indeks dolar Amerika saat ini Dia benar-benar wait and see Walaupun tendensi bullish pada awal minggu ini Sangat kelihatan Tapi pada peringkannya dia wait and see Oke Kita akan berasumsi bahwa dia akan bullish Kalau memang dia akan bullish Artinya dia punya peluang naik lebih tinggi Sampai di level Saat 105.291 Ya Tapi Sekali lagi Segala sesuatu bisa terjadi Dan apabila nanti dia menjadi beris Saya berasumsi bahwa dia akan turun Sampai level terendah Di posisi 105.085 Oleh karena itu Arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika Saya memprediksikan Dia akan bergerak dari level terendah 105.085 Sampai 105.291 Selanjutnya euro angkel sam dolar Kita lihat Untuk euro angkel sam dolar Rekan trader semuanya Pergerakan yang terjadi pada euro angkel sam dolar hari ini Kita bisa lihat bahwa euro angkel sam dolar masih tetap wait and see Ya Masih tetap wait and see Dan kalau kita lihat rekan trader Peluang kenaikan masih tetap ada Di tengah Pelemahan yang bisa saja terjadi Oke Saya berasumsi bahwa dia melemah Pada hari ini Oke Kalaupun tingkat pelemahan yang terjadi Artinya dia akan mencoba sampai level paling terendah itu Saya berasumsinya itu di sekitaran 1.75.91 0.75.91 Akan tetapi penguatan masih bisa saja terjadi Dan tidak tertutup kemungkinan Dia bisa naik sampai Level ketinggian maksimum itu Di seputaran 1.07.842 Oleh karena itu Arah pergerakan yang terjadi hari ini Dari 1.07.842 Yang merupakan nilai tertinggi Sampai nilai paling terendah itu Di posisi 1.07.591 Bagaimana ke pound sterling Rekan trader Untuk pound sterling Rekan trader Kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling Masih tetap bergerak Dan saya mengidentifikasikan bahwa kemungkinan besar Dia ini akan mencoba untuk tetap beris Beris ini akan terjadi Menurut analis saya Dan akan mencoba sampai di level 1.24.971 Tapi hati-hati Kembalikan arah bisa terjadi Dan dia bisa kembali lagi naik Rekan trader Sampai di posisi tertinggi Di seputaran 1.25372 Nah disini Ini menurut prediksi saya Rekan trader Prediksi saya bisa saja salah Tapi saya memberikan range Pergerakannya Dan biasanya range itu akan selalu terjadi Nah tinggal kita melihat posisi saja Oleh karena itu Tetap saya bilang Rekan trader harus menganalisa lagi Untuk gold Gold ini aman Kita akan lihat gold Rekan trader pada hari ini Gold hari ini Dia benar-benar jatuh Peluang jatuh Masih sangat tinggi Tapi hati-hati Kembalikan arah Saya bisa lihat Rekan trader Kalaupun dia masih jatuh lagi Saya berasumsi Kejatuhan dia Paling maksimum Ada di seputaran sini Saya tidak mau bilang Dia akan sampai di 2.333 terlalu jauh Tapi 2.338 Masih bisa saja terjadi Tapi sekali lagi Hati-hati Kembalikan arah Pembalikan arah ini Bisa membuat dia balik lagi Ke selera asal 2.366 Melewati level 2.350 Jadi Arah pergerakan dia pada hari ini Menurut analisa saya Rekan trader Dia akan mencoba dari level Paling tertinggi di atas ini Sampai level paling terendah Di posisi 2.338.59 Dan level tertinggi di 2.366.16 Dan untuk USD Dan untuk USD yang Jepang Rekan trader Kita lihat bersama-sama USD yang Jepang USD yang Jepang Pada saat ini Tendensi bulis Masih sedikit Merajai Pergerakan yang terjadi Pada USD yang Jepang Saya bisa bilang bahwa Kalaupun ada kenaikan Kenaikan paling maksimum Kalau menurut analisa saya Dia akan sampai di level sini Rekan trader Nah itu dia 156.076 Tapi hati-hati Pembalikan arah Pembalikan arah Bisa membuat dia Jatuh lagi Sampai level terendah Di posisi 155.542 Di arah pergerakannya Sini Rekan trader 5.2 Oke Oke Rekan trader semuanya Rekan trader Demikianlah analisa kita Pada saat ini Saya selalu berharap Apa yang saya bawakan ini Bermanfaat untuk Rekan trader Tapi sekali lagi Rekan trader harus Menganalisa lagi Apa yang telah saya sampaikan Supaya Bisa menghasilkan Analisa yang lebih akurat Dan itu adalah Analisa Rekan trader sendiri Sampai ketemu kita Di pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Profit Indonesia